Ini adalah kehamilan pada usia 26 minggu Pada seorang ibu dengan kondisi rahimnya ini memiliki sekat Atau istilahnya uterus septus Jadi rahimnya terbelah dua Kehamilannya berada pada sisi kiri Nah ini yang kita lihat sekatnya Jadi sekatnya itu tebal sekali membelah rahim Sehingga bayi tidak bisa berpindah posisi Hanya di sebelah kiri saja Ini posisinya sungsang Kepalanya di atas Bokong di bawah Jadi bayinya tidak bisa bergerak kiri kanan Hanya pada posisi itu Jadi rahim bersekat itu adalah suatu kondisi kelainan Bawaan rahim pada seorang perempuan sejak lahirnya dia Ya ada yang bisa membuat dia menjadi susah hamil Kadang reaksinya keguguran terus Tapi pada kasus ini dia ibunya langsung hamil Hanya ya kita harus hati-hati resiko kehamilannya bisa prematur Bayinya kecil karena kan ruang rahimnya jadi separoh Ini aliran darahnya dari tali pusatnya semuanya bagus Dan ini kehamilannya berkembang bagus selama 26 minggu ini Mudah-mudahan bisa mencapai usia cukup bulan Minimal mencapai 32 minggu lewat lah Nah ini sekatnya yang terlihat Seperti pilar membagi dua ruangan Nah ini sekatnya tebal sekali di tengah Nah ini sekatnya bagian tengah ini yang kita lihat nih Membagi dua Jadi seperti ruangan itu di tengahnya ada tiang Ya dibayangkan saja kalau ada tiang Rahimnya kan tidak bisa melebar maksimal Bayinya mau pindah kiri kanan juga tidak bisa Jadi ya cuma di satu sisi terus bayinya nanti Dengan resiko kan bisa saja pecah ketuban duluan Bayinya tidak mau bertambah besar lebih lebar lagi Karena ruangannya sudah sempit kan Kalau cuma separuh ruangan yang bisa berkembang Ini bagian tengah ini sekatnya ya Menjulang dari dinding depan ke dinding belakang Rahim terbelah dua Andai dia bisa mencapai minggu yang cukup Ya kita lahirkan sesar baru Kita coba rekonstruksi rahimnya Sekatnya kita babat semua ya Supaya ruangannya rahim bisa menjadi tunggal lagi Jadi kalau ruangan bersekat ini kan Rahim praktis kapasitasnya jadi berkurang Ini kakinya bayi bisa kesebelah Tapi ya kadang bisa nyangkut juga di sekat itu Ukuran bayi masih berkembang dengan normal Ya jadi istilah rahim sekat Atau uteroseptus Kadang menjadi penyebab Awal-awal hamil keguguran melulu Dan kadang menjadi penyebab kontraksi tak berkesudahan Ternyata rahimnya ada sekat Ya mudah-mudahan dia bisa Melanjut sampai usia yang cukup bulan Mudah-mudahan bisa tidak sampai prematur Jadi Ya mudah-mudahan bisa mencapai 32 minggu lewat lah Kalau 32 minggu sudah di atas 2 kilo Sudah aman untuk bisa Hidup tanpa bantuan alat apapun bayinya Ini beratnya sekitar 956 gram Cocok untuk minggu 26 Jadi pertumbuhan bayinya meskipun rahimnya bersekat Tapi masih tetap oke Ya hanya posisinya ini sungsang Bayinya kan tidak bisa muter-muter karena Ruangannya terbelah 2 Ada pilar tengah-tengah rahimnya Sekatnya tebal sekali membelah 2 Jadi resikonya kan dia tidak bisa melebar ini rahimnya Jadi ini terus septus pada 26 minggu